tujuannya, begitu, ngerti tujuannya, udah cukup, walaupun kita enggak ngerti artinya banyak tuh yang diajarin solawat, baca nih solawat ini biar murah rejeki padahal solawat setinggi-tingginya solawat, dengan model apa aja solawatnya adalah solawat Ibrahimiyah itu paling tinggi Allahumma salli ala syedina Muhammad, wa ala ahli syedina Muhammad, kama salli ta'ala syedina Ibrahim, wa ala ahli syedina Ibrahim, wa ala ahli syedina Muhammad, kama barak ta'ala syedina Ibrahim, wa ala ahli syedina Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid ini solawat paling top, markotopnya solawat Imam Jazuli di nomor urut satu, padahal di Senin, ini solawat, karena ini Rasulullah jibril-jibril Allah kasih tuh temen kita yang ngeluh, usahanya kurang maju, baca solawat Ibrahimiyah ini, ini dari jaman Ki Benin, gue udah baca setiap solawat, setiap solawat gue baca, begitu kagak yakin, dikasih yang muncul-muncul duit, baru dia demen, Allahumma salli ala syedina biar di anuai rizki, ini ada rezekinya nih, ada rezekinya, dia demen tuh, ada rezekinya nih, tandanya anuai rizki, rizki ini rezekinya, rezekinya kayak begitu, orang awam kelasnya, jadi dia nyimpulin diri nah ini yang jadi repot jadi, bagus tau artinya tapi tidak tau artinya, tidak mengapa tidak mengapa tapi yakin, tuh orang doain buat kita yang baik-baik nggak bakalan menggalah imam tuh ya kalau kau kemudian imam umpamadi al-ma'ruf mau diroba doainya pakai bahasa, betawi sibruk, ya boleh habis sholat nggak apa-apa, biar jamannya ngerti gitu ya, cuman nanti orang kampung bakal diwasa lain ini ajaran baru lagi, tuh, salah jadi yakin, imam mimpin doa sama kita itu doain yang baik-baik buat kita nggak bakal doain buat kita berlangsa itu udah cukup begitu, kita jangan takut amin amin aja udah walaupun kita kurang paham maknanya kalau lah kita kurang paham maknanya imam tuh nyuruh kita belajar bahasa rat biar kita redang ngerti gitu, nanya bagus, kalau kita ngerti bakal enak bakal enak begitu, bakal enak kita menyinggung, jadi rame na'imin, na'imin karena nggak ngerti ini enak, ini enak aja emang begitu jadi masalah enak aja jadi ini yang jadi kayak begitu jadi nggak apa-apa Ustaz doa bahasa rat biar kata kita nggak ngerti amin aja cuman alangkah bagusnya kalau dia ngerti begitu orang tapi kan kita susah yang mimpin doa untuk memberi mengerti orang sebanyak itu kan susah harus satu-satu jadi biarkan itu yang mimpin berbahasa arab itu biarin begitu sebab kalau nanti dirubah bahasa islam nanti jadi islam santara begitu itu bukan islam alus sunna wal jamaah repot kita begitu repot udah bahasa rabaja udah bagus nggak apa-apa yang penting tahu tujuh tujuannya lihat surat wakiah sebetulnya kalau dia paham kenapa tuh wakiah itu surat murah rezeki sebetulnya kalau dia paham dia bakal Alhamdulillah kan Nabi bilang man koru al wakiah kulalailatin lam tusibhu faqotun abadad siapa orangnya baca surat wakiah saban malam sebelum tidur ke habis tidur ke yang penting malam sekali walau asal saban malam kagak bakalan ngalamin susah seumur-umur bagi kita yang awam yakini aja ini nanti bagi yang alim bakal dia telah kalamnya Rasulullah dan menyoroti wakiah kata Allah antum tazra'unahu amnah nuzari'un itu padi durian rambutan yang numbuhin entiap aku kata Allah kan kita bakal jawab engkau ngapa kau kau syukur makanan banyak masih nyari yang agak ada juga ngeluh-mulu opor ayam ada apalagi udang ada sambal doang yang gak ada sambalnya mana masih juga nyari yang agak ada gak ada banget kamu begitu kata Allah begitu ada aja itu gitu sampai hujan itu antum takhrusunahu sampailah Allah Allah katakan terkait hujan antum anzaltumuhu minal muzni itu hujan yang nurunin siapa bagaimana kalau saya turunin asin rasanya mati nih semua tanaman apakah hujan bukan rejeki dari Allah bagi yang mengerti emang wakiah ini Allah ngomohin rejeki-rejeki yang diberikan nama kita bukan duit doang begitu tapi bagi kita yang awam udah gak apa-apa pokoknya surat wakiah surat duit begitu aja surat wakiah surat udah gitu aja yakin itu beneran beneran surat wakiah surat duit bila bapak waktunya luas saya kasih pengen punya rumah kayak kita orang punya rumah amalin wakiah paling dikit empat kali habis asar empat kali habis asar jangan enggak paling dikit tapi bagusnya empat belas itu asar menjelang maghrib selesai begitu menjelang maghrib kita kan jiwanya enggak begitu panennya mau nanemnya enggak ini kan masalah bener enggak begitu itu kan susah itu begitu susah kayak begitu ini amalan ala kulihat udah yang penting kalau ada amalan dari kiai jangan tanya jangan tanya artinya tapi tanyanya tanyanya iya tujuannya khasiatnya apa ini Pak Yae ini khasiatnya buat kita begini berapa banyak saya sering dongeng amalan yang saya dikasih diterangin sama orang saya kagak yakin maka berbicara doa mau cakepan orang bodoh dibanding orang arti beneran saya sering dongeng mungkin YouTube nya berkali-kali ini ngaji di sini juga bab doa karena babnya kiam minapsihi ada nyai-nyai bagi doa sama kita lahiran maren udah saya bahas nyungsan itu diusaha sama dia bisa ketika kita datang sama dia nyai bagilah saya amalan itu saya sering bawa makanan biar kita dibagi kata dia doanya dari Quran juga Quran juga itu surat turutan turutan itu yang mana dia begini jadi waktu hamil itu mulahiran itu lu baca begini buka buka itu baik keluar kata kita ini yang kagak-kagak gara-gara-gara begitu mendingan orang bodoh aja dia mantep bisa nyai cuma begitu doa begitu kita kagak yakin ini roh buka kan Tuhanmu tuh dia sih kagak pokoknya buka ini kan berarti buka jadi pembukaan itu cepat ya pokoknya yakin Allah itu kasih ukuran yakin ukuran yakin ukuran yakin sampai bisul gede banget asal diusat kempes meletus kita amalnya walatal bisul haqqo ini bisul ada bisulnya nih itu orang bodoh tapi Allah itu kalau yakin kasih jadi yakin aja dah doa nggak perlu tahu artinya yang penting perlu tahu tujuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wazidna ilman yanfa'una kita masih halaman 18 la tutalib rabbaka bita akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita akhuri adabika berkata imam ibn atailah asakan dari rahimahullah janganlah menuntut pada Tuhanmu bita akhuri matlabika lantaran telah memenuhi permintaanmu walakin talib nafsaka akan tetapi tuntutlah dirimu sendiri bita akhuri adabika lantaran kurang sopannya kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala walahu a'lam biswabu segini ajah jangan banyak-banyak Sudara sekalian yang mulia sesudah kita memahami bahwa sifatnya Allah itu qiyamuhu binafsihi Tuhan itu berdiri sendiri Tuhan itu kaya raya Tuhan itu sifatnya tidak butuh justru kitalah sebagai makhluknya memiliki sifat iftikar butuh kepada Allah maka sesudah memahami bahwa kita ini butuh dan Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi al-ghaniyu bil-ghinal mutlak maka muslim yang mengerti ini tentu banyak-banyak berdoa meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadith Nabi menyatakan laisa syai'un akramat minal indallahi ta'ala minad du'a tidak ada sesuatu yang paling mulia yang dikerjakan oleh seorang hamba selain dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya doa adalah bagian daripada ibadah karena doa merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian kita udah doa tapi kok nggak ada tanda-tanda dikasih udah hampir setahun ini jualan tanah kok nggak ada yang nawar-nawar proyek nggak ada yang gul ya kau gelap ini ini gimana ini gua sudah doa tapi masih kaki kotek-kotek kotek-kotek masih sakit mulu ini bagaimana ini Tuhan begitu dia nanya kan di Qur'annya berdoa lah kepada ku ijabah bagimu bukankah dalam Al-Qur'annya dijelaskan bila hamba ku bertanya kepadamu Rasulullah tentang aku bilangin dekat ku ijabah orang yang berdoa kepadaku tapi aku udah berdoa siang malam ku bela malem-malem melek juga tapi nggak ada perubahan warungku nggak tambah meningkat kok usahaku usahaku masih mencret mencret atau macet sih macet ini urusanku nggak beres-beres ini bagaimana ini bukankah dia sifatnya qiyamuhu binafsihi bila muncul pertanyaan pertanyaan seperti itu maka malam hari ini akan dijawab orang yang suka protes Allah gua udah doa belum dikasih juga sampai mulut meniran tau meniran nggak begitu bukan busa lagi dan menir begitu tapi kok nggak diijabah juga kata Imam Ibn Atta'illah menyoroti orang yang ngaji qiyamuhu binafsihi tapi kurang mengerti tentang qiyamuhu binafsihi sehingga menuntut Allah ketika dia doa maka kata Imam Ibn Atta'illah la tutalib rabbak bita akhuri matlabik walakin talib nafsak bita akhuri adabik anda jangan tuntut Tuhan ketika dia menunda memberi justru anda tuntut diri anda karena anda kurang adabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saudara memang betul doa itu diijabah oleh Allah memang betul doa itu diperintahkan oleh Allah dan Allah janji dengan mengijabah tapi perlu dipahami bahwa doa itu ada adab-adabnya ada adab-adab doa yang ini harus difahami jangan sampai kita jadi orang lain Allah udah kayak kita bosnya Allah kita maki-maki gimana sih gua udah doa sabat malam tapi juga mana gua udah doa mana yang kayak begitu orangnya malam ini ngaji juga lagi eh enggak itu seuntutu yang kayak begitu enggak ini orang yang baik-baik adabnya ini saudara ada tuh orang yang kayak begitu ada enggak kira-kira ada enggak banyak enggak yang mana orangnya tuh begitu saudara ini dia harus pahami adab-adab doa bahwa doa kalau dia paham adalah bentuk ibadah ibadah itu pengabdian sama ada dikasih keama Allah sama ada tidak dikasih keama Allah itu urusan dia orang dia malikul mulki dia raja diraja terserah dia mau ngasih boleh enggak ngasih boleh dia mutasarif al-mutlak dia berdaya guna secara mutlak segalanya punya dia suka-suka dia dikasih atau tidak itu urusan dia itu bagian dia jangan kita masuk pada wilayah yang bukan bagian kita tugas kita berdoa dan doa adalah bentuk ibadah doa itu adalah perintah maka fokus saja sama jalanin perintah jangan menuntut hasil jangan jangan sampai doa merupakan transaksional antara kita dan Tuhan tapi doa bentuk pengabdian kita bahwa Allah kiamu binafsi tidak kita butuh maka kita jangan menuntut Tuhan ingat berdoalah karena perintah jangan berdoa karena permintaan itu aja udah salah berdoa karena jalanin perintah Tuhan bukan doa karena permintaan karena doa karena permintaan ini menganggap Tuhan kaya dokter bila dia sakit datang ke dokter bila dia sehat kagak berarti kalau dia bermasalah nyari Tuhan kalau dirasa enggak bermasalah enggak nyari Tuhan salah dia bukankah Allah jelaskan dalam Al-Quran antumul fukuro Allah anda itu butuh kepada Tuhan kalau anda seneng butuh kepada kalau anda susah butuh kepada anda sehat butuh kepada anda sakit butuh kepada anda duitnya banyak butuh kepada anda duitnya dikit butuh kepada kalau anda belum menikah butuh kepada kalau anda udah menikah pun butuh kepada kalau anda belum punya anak butuh kepada kalau anda udah punya anak butuh kepada setiap detik seorang hamba harus da'imul faqr merasa selalu butuh kepada Allah laksana dia butuh kepada oksigen bukan kalau sakit doang butuh oksigen sehat juga butuh oksigen bukan maknanya menyamakan Tuhan dengan oksigen bukan ini agar lebih mudah mencerna aja jadi doa itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah itulah doa sama ada dikasih atau tidak urusan dia pokoknya doa aja sehingga bila kita mengerti adab itu kita gak bakal menuntut Tuhan ketika telah memberi itu urusan dia kita urusannya adab doa aja yang benar supaya doa ini diijabah cek dulu bener gak landasan utama doa apakah kita doa karena kita butuh ataukah doa kita karena menjalankan perintah dia kalau kita mengerti doa menjalankan perintah terserah mau digajih kek mau kagak kek emang ini adalah tugas saya sebagai hamba untuk ngemis sama Allah ngetuk pintu depan gak bisa pintu belakang gedor lagi pintu belakang gak bisa gak nyerah pintu samping bila terus digedor itu pintu dari berbagai pintu masih gak keluar juga itu orang kaya jangan nyerah maka doa jangan nuntut Allah jangan sebab apa kaya kita diatas Tuhan mau nuntut nuntut kita ini hambanya hamba tidak bisa menuntut sang Tuhan Tuhan lah yang bisa menuntut kita engkau binatakan dan kita tidak bisa mengatur dia maka doa saudara harus landasannya tadallul idharu ghayati tadallul menampakkan puncak kerendahan diri seorang hamba dihadapan Tuhan yang maha digjaya maka urusan diberi urusan dia kedua bila kita telah diberi oleh Allah cek syarat-syarat doa diantara syarat ijabah doa makanannya harus halal halal betapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih suma zakara rajula ash'asa aghbar yutilu safar summa yamuddu yadaihi ila sama fayaqul ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mak'amuhu haram wa masyarabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziyabil haram fa anna yustajabulah kemudian habibuna muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang mengadakan perjalanan jauh ampe walisongo diparanin rambut acak-acakan baju dekil kumel saking jauhnya perjalanan dia doa dengan nangis-nangis tangannya diangkat keatas dia berkata ya rabbi saya punya cicilan ya rabbi ini mau jatuh tempo ini ya rabbi saya punya warung kok enggak ada tanda-tanda perubahan ya rabbi saya punya bisnis macam-macam tapi kata nabi pakaian yang dia pakai hasil haram makanan yang dia makan ampe dia mampu tangannya diangkat berdoa dari energi makanan barang haram minuman yang dia minum barang haram mana mungkin diijabah jadi bila ada doa telat diijabah jangan salahin Tuhan salahin diri adakah penghambat doa karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an menyatakan lata'at istabti'il ijabah wakad saddadda turukah bil ma'asi anda jangan menganggap lambatlah diijaba oleh Allah wong anda sendiri tutupin semua pintu pengijabahan dengan makanan makanan haram dengan kemaksiatan bagaimana mau diijaba orang anda sendiri menutup pintu hijabah jangan salahkan Tuhan ketika telat memberi tapi salahkan diri anda yang banyak kurang adabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada ada buddoa makanannya cek lagi adakah bensinnya ini tidak beres kalau bensinnya tidak beres reput doa ngambang di awang-awang lantaran kita menutup pintu pengijabahan dengan makanan haram sebab syarat bagaimana diantara doa diijabah yang tertingginya adalah aqlul halal makanannya harus halal sebab ini kunci dijabah doa dijabah doa cek makanannya dulu jangan nyalain Allah dulu salahin diri jangan salahin diri jangan nyalain Allah jangan salahin diri ada adab-adab yang salah ketiga mana diantaranya penyebab doa itu tidak diijabah emang kita juga al-jazah min jin sil amal balasan itu tergantung daripada perbuatan kalau perbuatannya begitu tentu balasannya begitu kalau perbuatannya begini tentu balasannya begini cinta itu enggak bisa sebelah pihak cinta itu harus dua belah pihak bertepuk enggak bisa sebelah tangan orang jadi bertepuk itu baru jadi bila dengan bila dengan dua tangan pertanyaannya kalau Allah kalau kita minta sama Allah kalau kita minta sama Allah kira-kira yang ngaji nih kalau minta sama Allah pengennya dikasihnya buru-buru apa ntar-ntar halo ini yang ngaji nih kalau minta sama Allah pengen dikasihnya buru-buru apa ntar-ntar buru-buru itu pengen buru-buru itu serius dari hati apa pura-pura dari mulut pengen buru-burunya itu serius apa pura-pura serius pengen buru-buru baik pengen buru-buru jadi kalau kita minta sama Allah pengen dikasihnya buru-buru baik ketika Allah minta sama kita lewat muadzin hayalas sholat hei orang simbruk ayal sholat kira-kira pengennya buru-buru apa ntar-ntar halo pengennya buru-buru apa ntar-ntar ntar ntar kalau kita dipanggil sama Allah pengennya ntar-ntar maka Allah juga kalau kita minta ntar-ntar empas kenapa kita nyalain Allah salahin kita benar tidak karena itu Ibnu Atila bilang latu tolib roh bita akhuri matlab walakin tolib nafsa bita akhuri adab jangan begitu Allah anda tuntut diri anda cek kalau Tuhan panggil pengennya buru-buru ntar-ntar ntar-ntar sampai binit tegur bang tuh udah adan baru juga adan berisik amat belum komat karena ada yang kayak begitu entar-ntar kalau kita aja sama Allah entar-ntar ya kalau Allah entar-ntar pas al-jazah minjin silamal emang kita juga memperlakukannya begitu ya kalau Allah begitu jangan salahin orang kita juga entar-ntar jadi kalau Allah entar-ntar juga jangan salahin ngapa kita enggak berimbang kalau Tuhan panggil kita entar-ntar tapi kalau kita mau pengennya buru-buru ini enggak benar begitu enggak benar jangan tuntut Tuhan ketika telat memberi jangan tapi tuntut diri kita adab kita yakin aja Allah Allah udah tahu kalau kita doa pertemuan yang lalu kita udah ngaji kalau lidah kita mau di komat kamitin doa pertanda Allah mau ngasih minggu yang lalunya begitu tuh udah mantepin aja Allah tahu udah jangan banyak nuntut gue udah doain seminggu udah gak usah gue udah jiara ambil urbatang gue dateng jangan pakai begitu jangan tuntut diri kita apakah adab kita ini ada yang salah apa enggak jangan jangan ada yang salah waktu lagi susah aja ya Allah kubur wali sampai keampel dateng sampai kegiri dateng kebonang ke derajat kekudus kemuriah kali jaga kemana aja kita ngambil cerebon dateng keluar batang apalagi dekat dateng mulu kalau lagi susah nyari orang-orang soleh nyambat supaya Allah asese begitu eh udah untung berhasil mainnya ke puncak mulu puncak guci balik pantai cerita ya ya Allah itu luar batangnya hilang begitu mana yang kayak begitu tuh ngaji juga lagi orangnya ya Allah jangan tuntut Allah kalau telat memberi tuntut diri sendiri ya Rabbana ampun hamba ampun hamba begitu Nabi Ibrahim alaihissalam minta keturunan doa siang malam siang malam gak pernah bosan Rabbi habli minas sodeh'in ya Rabb anugerahi aku anak keturunan daripada orang soleh 80 tahun baru hamil tuh bininya 80 tahun gak nyalain Allah kita baru juga seminggu itu aja baca wiridnya ngebut banget sol 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 begitu sub 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 bar 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 ya Allah udah begitu Allah udah disalahin aja begitu salahin aja ini gak bener 80 tahun baru Allah kasih fabasyarnahu bihulamin halib kami kasih kabar gembira Ibrahim anaknya bakalan laki-laki yang akhlaknya sabar begitu Allah kasih begitu jadi ketika telat memberi jangan salahin Allah jangan-jangan kita banyak salah kita cekin udah belum syarat hijabah doa udah cek belum bagaimana kita memperlakukan Allah gue udah makanan gue halal solat gue udah awal waktu muanya tapi masih telat memberi mungkin ada hikmah yang diminta gak pas Allah ngasih itu pada waktu yang tepat pada waktu yang ditentukan oleh dia bukan waktu yang kita pengeni ada kalanya yang kita pengeni gak masalahat buat kita laksana seorang bapak diminta oleh anaknya pagi-pagi es krim mbak es krim es krim kagak dikasih jangan dituntut bapak lebih ngerti kalau gue kasih lo batuk pilek sakit perut repot enggak menguntungkan bagi dirimu yang kau minta rugi maka Tuhan tunda diganti dengan yang lebih baik terserah dia orang Allah penghijabahan ada tiga pertemuan yang lalu sudah dibahas ada kalanya aynil matlub sesuai dengan yang diminta ada kalanya dihindarkan dari musibah ada kalanya disimpan di akhirat mua-muanya bagus buat kita kita minta duit enggak berhenti saban malam kita baca wakiah baca dikir minta rejeki sampai sekarang enggak dikasih rejeki dohir duit enggak banyak banyak Allah tahu udah yang kayak begini kasih sehat aja kalau duitnya banyak kaji mumpung apa aja digares tahu digares enggak dimakan apa ya ujungnya disakit masuk rumah sakit aja akhirnya alergi udang karena kebanyakan duit lagi repot udah kasih sehat aja Allah mau baik baik begitu kita minta keturunan enggak dikasih kasih Allah tahu kalau saya kasih bakal ditelantarin enggak dididik nambahin dosa udah Allah tahu yang terbaik buat kita orang dia yang nyipta kita maka jangan ngatur ngatur udah doa aja doa aja doa jalanin terus jangan bosan karena semuanya doa adalah menyatakan puncak kerendahan diri di hadapan Tuhan yang maha kuasa telat memberi Allah bukan berarti Allah tidak mau memberi akan tetapi Allah lebih tahu mana yang masalahat buat kita mana yang tidak berikut kenapa Allah itu telat memberi ada kalanya karena Allah cinta cinta jadi kalau demen kalau demen pengennya buru-buru ngasih apa enggak saya mau tanya kalau kita demen sama orang pengennya buru-buru ngasih apa enggak buru-buru ha ha buru-buru apa enggak ha buru buru-buru kalau kita benci sama orang pengen ngasihnya buru-buru apa entar entar ha entar entar baik jawaban itu benar enggak dengan perilaku saudara kita cek katanya kalau demen pengennya buru-buru kalau gedeg pengennya entar entar saudara makan di restoran restoran kampung kecil senayan tahu enggak eh baik lagi makan ada datang pengamen ya Allah metik gitarnya kagak pas banget notnya kagak mana lagunya serak-serak bengek kagak ada enaknya lagunya metik gitarnya kagak enak kira-kira anda demen apa kagak kagak kira-kira ngasihnya buru-buru apa entar entar ini bagaimana tadi katanya entar entar begitu tuh ama-ama liahnya enggak sama yang diomong jadi karena enggak demen ngasihnya buru-buru bentar entar buru-buru biar apa buru-buru biar pergi jadi buru-buru itu tanda cinta tanda gedeg gedeg saudara paham jadi yang minta buru-buru tuh tanda pengen dicinta pengen digedeg iya digedeg enggak benerin baru sejam datang lagi pengamen pas metik gitarnya pas suaranya merdu mana lagunya demen banget lagi sebujur bangkai apas banget metik gitarnya kira-kira pengen dikasih buru-buru apa ntar 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 udah selagu suruh lagi udah selagu suruh lagi kenapa suruh lagi suruh lagi kenapa demen jadi kalau demen tuh ngasihnya ntar ntar kalau gedeg ngasihnya buru-buru maka ketika Tuhan telat anda harus ngerti adab itu berarti Tuhan cinta justru kalau dikasih buru-buru kudu curiga jangan-jangan Tuhan gedeg sama saya baru juga minta langsung dikasih ini kalau pengamen tuh gedeg belum juga nyanyi baru mau metik ini begitu gak kira-kira gitu tuh saking gak demen tuh begitu saking gak demen jadi Tuhan tuh beda sama kita makhluknya Tuhan itu kalau cinta pengennya menguji maka Nabi sampaikan hadis bila hamba yang soleh berdoa berbeda dengan hamba yang bengal berdoa bila hamba yang bengal doa Allah bilang sama Jibril Jibril tolong kasih itu orang orang bengal kasih saya dengar sama rintihannya biar buru-buru pergi maka tahajud baru semalam gul besok malam morok emang juga begitu emang Tuhan gak demen begitu enggak demen tapi bila hambanya yang soleh doa Jibril jangan kasih kenapa ya aku pengen mendengar rintihan yang terdalam ini baru dua rokaat solatnya moga dia besok empat begitu tuh demen jadi ketika Tuhan telat memberi jangan buruk sangka adab yang benar kata Ibn Hata ilalatu talib rabak bita akhuri matlabik walakin talib nafsat bita akhuri adabik anda jangan tuntut Tuhan ketika dia telat memberi sebab itu tanda dia cinta pengen anda lebih merintih lagi lebih dalam udah baca solawat pengen denger baca ratib pengen denger baca dalail pengen denger baca qur'annya Tuhan rindu dengan suara suara hambanya yang soleh yang merintih laksana di rumah sakit gila ada seorang pasiennya itu dia telentang nyanyi ambil telentang udah sekian lama dia tengkurap nyanyi ambil orang yang main ke situ itu ngapa itu telentang itu artinya sid A sid B itu yang tadi sid A itu ini sid B dia nyanyi begitu kayak tip aja diputar dicopot dulu habis yang tadi itu begitu orang yang khusnudzan baik sangka Allah baik sangka orang yang kelas Nabi Ibrahim 80 tahun gak ngomel kita baru seminggu udah ngomel siapa kita Nabi bukan cucunya bukan mana yang cucu bener aja dikata palsu lagi aduh bagaimana ini gak jelas yang kayak begitu emang ribet 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 jadi sudara jangan tuntut Allah jangan ketika telat memberi contoh diri kita ya Rabb adab saya masih buruk kamu doa aja kurang maksimal doa pengennya buruk buruk doa ini ada yang salah ini di saya maafin ya Rabb coba lihat Nabi Adam dia doa Tuhan bahasa betawinya dengan kasar yang kita ngerti Tuhan iya gue salah tuh Nabi Adam padahal lupa makan buah itu gak sengaja udah saya wanti Adam sebelumnya jangan makan buah dekat jangan apalagi makan lupa Adam tapi minta maaf nyampe nangis nangis gue salah ya Rabb bukan gara-gara setan kagak gue salah begitu kita dalam bernegara jangan nyalain ini penguasa kurang ajar enggak gue yang salah enggak bakalan jadi penguasa kalau kagak kita coblos juga kan kita juga dikasih indominya mau bukan salah kita bener enggak jangan nyalain orang kita yang salah ini bangsat doang ya kagak enggak pakai bangsat bangsat kagak begitu tapi ngapa begitu begitu enggak pakai ngapa ngapa begitu kayu jati aja roboh kalau mentukang kayu kayu jati bener enggak apalagi semacam pohon beringin robo bisa sama tukang kayu bener enggak ya Allah begitu jangan dicatat rep apa kita ini ngerti juga bisa dibikin kursi bener enggak gitu biar kata gede kayak apa enggak bisa sabar salah kita jangan nyalahin jangan doain Allah kasih hidayah begitu tugas kita Allah Mansur sultanan sultanal muslimin begitu Allah ma'aslihi ra'iyah wa ra'iyah begitulah kita doa jangan nyalahin orang salah kita nabi adam robbana dhulam na'an fusana saya salah kayak begitu nabi yunus la ilaha ilaha anta subhanaka ini kudma dhalim saya salah adab adab kita maya Allah kayak kita gak ada salahnya kalau doa itu istighfar dulu coba imam haddad waliullah besar waliullah besar atibadat mana dituduh palsu juga lagi karena turun aduh itu sebelum baca la ilaha ilallah istighfar dulu astagfirullah rabbal baroh ya astagfirullah bin lakot ya barulah ilayallah saking agungnya ngaku salah dulu gak kayak kita udah Tuhan udah ngaku benernya aja udah Tuhan udah kayak anak buah kita suruh-suruh pakai diteken teken lagi Tuhan sampai malaikat geleng geleng ada orang Tuhan kalau rejeki saya di langit turunin turunin sampai gitu-gitu kalau di bumi keluarin kalau jauh deketin kalau seret lancarin kalau dikit kata malaikat eh dah adih pakai begini Tuhan pakai diteken teken adab doa adab ngaku salah ayah astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih ngaku salah dan quran udah janji bagi orang yang ngaku salah demen istighfar demen taubat yursilis sama alaikum midror yang tadinya kering kerontang jadi subur yang tadinya bokeh jadi banyak duit yang tadi bisnisnya menurut jadi meningkat yang tadi gak punya keturunan Allah kasih yang tadinya gak tinggal dirawat tinggal dirawat simbrugnya lagi pokoknya kasih jangan bingung asal kita ngaku salah jangan kita kayak bosnya Tuhan anak buahnya kita tuntut ngapa doa gua kagak dijabat ngapa orang depan rumah tuh sholat juga kagak ke al-ma'ruh borobacaratin ibadah aja gua kagak lihat ngapa warungnya ningkat gua kagak dimana keadilan mu tambah nyalain Tuhan lagi ya Allah jangan kita lato tolib borobac bita akhur matlabik walakin tolib nafsak bita khuy adabik jangan salahin Tuhan ketika telat memberi salahin diri anda tuntut cek pulang dimana adab kita ini sudah rapih keadab kita kepada Allah kalau rapih Allah kasih kasih adab bagaimana Rasulullah s.a.w. ngajarin saat di toib mau dakwah dilemparin batu sama orang toib apa Nabi bilang kata Nabi Allahumma ilaika askudu fa-kuwati waqillatahilati wa hawani ala al-nas ya arhamarrahimin antarabbul mustad'afin wa antarabbi ila mantakiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri ilam yakun bika alaya ghadabun fala ubali walakin imam ibn isam tulis di dalam sirah ibn isam Nabi bilang ya Allah saya mengadu kepadamu saya ini lemah coba lemah enggak kemudian ya Allah bagaimana sih gue kini mau dakwah ini ngapa gue dileparin batu kagak enggak pakai begitu nyalain Allah kagak saya lemah sedikit siasat dakwah saya saya hina di mata orang-orang ini engkau Tuhan penyayang engkau pelindung orang tertindas dan engkau penolongku kepada siapa lagi kau serahkan diriku orang jauh atau orang dekat badanku berjucuran darah enggak mengapa meski saya pengennya sehat selamat sukses enggak nyalain Allah akhirnya enggak lama lagi gak nyalain enggak juga orang bangsa mampus monyet doang kagak nabi kagak enggak kayak kita seringnya doain orang yang enggak benar banget ya Allah naik mobil ada motor lewat aja uang mampus untung enggak manjur doa kita coba kalau manjur mampus lagi orang bisa enggak punya tetangga mampus semuanya untuk doa kita enggak manjur bener enggak ya Allah kalau manjur Allah hijabah habis doa sama kita habis bisa pemilu sabanari mampus selu penguasa mampus lagi pemilu lagi kena habis duit kita gitu enakan kepe ya kan ya Allah udahlah kita jangan banyak nyalain Allah tapi nyalain diri banyak bertawabat yakini saya saya mau simpulin berdoa lah karena menjalankan perintah Allah disana ada ganjaran makin sering doa makin banyak ganjaran jangan doa karena ada tuntutan ada permintaan yang model kayak begini bilang gak dituruti ngambak yang model kayak begini bila udah dituruti berhenti doanya karena dia masih rendah orang yang mengerti dia mengerti anda butuh kepada Allah saat anda senang atau susah sehat atau sakit punya duit atau lagi bokeh anda jangan berhenti berdoa merintih terus ketuk pintu orang kayak lewat berbagai pintu pintu depan gak keluar orang kayak pintu samping jangan putus asa pintu samping akbar pintu belakang bila anda tidak bosan menggedor insyaallah apa yang anda minta Allah bakal beri jangan suudan sama Allah ini aja ngaji kita jangan banyak banyak wala'ala bisa ada yang ditanya mungkin dari materi ini baik 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 assalamualaikum wa'alaikum salam yang kami boleh akan buat cembur dia baik baik Soalnya ketika di instansi saya akan ada acara, membawa acara, mari kita yang asmini kita untuk benar-benar baca doa. Dan kebetulan yang betul juga di saya, majulah saya menghadirinya. Begitu di podium, saya baca doa yang berbahasa Arab yang keren. Tapi saya gak ngerti artinya. Sama sekali saya ngerti. Anglinya hati itu merubah nantinya. Saya baca doa dengan bahasa Arab, tapi saya gak ngerti artinya. Dan jamaah mengamininya. Mohon menjelaskan bagaimana masing-masing berbahasa ini. Jadi doa tahu artinya lebih bagus. Tapi tidak tahu artinya gak apa-apa. Yakini gak bakalan itu yang mimpin doa, menyumpahin ini moga yang hadir pada bangkrut, pada susah, pada berlangsak. Insya Allah gak bakalan begitu. Jangan takut kita amin. Walaupun kita tidak tahu dok, mesti yang diminta yang baik-baik. Itu sebagai muslim kayak begitu. Dan doa, tidak mesti harus tahu artinya. Akan tetapi, harus tahu tujuannya. Orang kampung sebut, khasiatnya. Kayak contoh obat aja. Kita gak perlu tahu nih obat ini apa ini. Mohon maaf saya sebut merek paramek. Ada tulisan komposisi, parasetamol. Paracetamol. Apa ini parasetamolnya? Udah panjang. Yang penting paramek. Ini obat apa ya? Sakit kepala. Udah cukup itu. Yakini itu. Insya Allah Allah kasih sembuh. Gak perlu tahu satu demi satu, satu demi satu. Kita bukan dokter. Udah. Tahu tujuannya aja. Maka doa-doa yang kita itu tuh, cukup kita tahu tujuannya. Meski tahu artinya, lebih bagus. Ada kalanya, dengan tahu artinya, malah gak yakin. Gak yakin. Saya kasih contoh. Ada orang datang ke seorang ulama. Dia mengeluhkan tentang morat maritnya, ekonomi yang ada pada dirinya. Usahanya, morat marit. Bagaimana ini? Biar Allah kasih buka jalan rezeki banyak. Akhirnya maki ayi. Ini baca ini. Seratus kali setelah bakdia Jumat. Yang penting belum asar ya. Kata yainya. Dikasihlah amalan itu seratus kali. Tulisannya amalannya. Subhanallah. Wabihamdihi. Subhanallahil azim. Karena maki ayi, dia kagak berani. Untuk nanya, artinya apa? Kagak berani maki ayi. Baik ya ayi. Akhirnya karena zaman akhir, dia punya hape googling, googling. Nanya sama google. Gitu. Nanya. Subhanallahubihamdihi. Maha suci Allah dan dengan pujian kepadanya. Maha suci Allah yang ma'agung. Ini duitnya mana? Duitnya ya. Kagak ada duitnya. Kagak dibaca sama dia. Karena gak ada muncul duitnya. Ini bukan kelas kita menilai. Itu mau kelas dokter dan apotekar. Yang mengerti bagaimana. Kok ini ada duitnya. Dijelaskan nanti itu sama ulama. Kenapa ini? Satu nabi yang nyuruh. Bagi orang yang serata rejeki. Baca subhanallahul abisumadihi. Seratus kali. Ulama paparin. Yang mengerti kalamnya nabi. Maha suci Allah. Makananya. Allah itu tidak ada kekurangannya. Kalau gue mau kurang. Apa kurang? Yang paling nyata kurang duit. Begitu. Wabi hamdima. Terpuji Allah. Terpuji dengan segala sifat kesempurnaannya. Tanpa diminta aja ngasih. Nyipta kita. Kita gak minta. Apalagi diminta. Ini ada duitnya. Di dalamnya ada. Cuman kita gak ngerti. Enakan gak ngerti artinya. Yang penting ngerti tujuannya. Ngerti tujuannya. Udah cukup. Walaupun kita gak ngerti artinya. Banyak tuh yang diajarin solawat. Baca nih solawat nih. Biar murah rejeki. Padahal solawat setinggi-tingginya. Dengan model apa aja solawatnya adalah solawat Ibrahimiyah. Itu paling tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ala Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ala Sayyidina Ibrahim. ini salawat paling top markotopnya salawat Imam Jazuli nomor urut 1 pada hari Senin ini salawat karena ini Rasulullah kasih itu teman kita yang ngeluh usahanya kurang maju baca salawat Ibrahimiyah ini dari zaman Kibenen gue udah baca setiap salawat setiap salawat gue baca begitu, kagak yakin dikasih yang muncul-muncul duit baru dia demen Allah SWT biar di anu'ai rizki ini ada rezekinya nih dia demen tuh ada rezekinya nih kayak begitu orang awam kelasnya jadi dia nyimpulin diri nah ini yang jadi repot jadi bagus tahu artinya tapi tidak tahu artinya tidak mengapa tidak mengapa tapi yakin tuh orang doain buat kita yang baik-baik gak bakalan menggalah imam tuh ya kalau kau kemudian imam umpamadi al-ma'ruf mau dirobah doanya pakai bahasa betawi sibruk ya boleh habis sholat gak apa-apa biar jamannya ngerti gitu ya cuman nanti yang orang orang kampung bakal di masa lain ini ajaran baru lagi tuh salah jadi yakin imam mimpin doa sama kita itu doain yang baik-baik buat kita gak bakal doain buat kita berlangsa itu udah cukup begitu kita jangan takut amin amin aja udah walaupun kita kurang paham maknanya kalau lah kita kurang paham maknanya imam tuh nyuruh kita belajar bahasa biar kita redang ngerti gitu nanya bagus kalau kita ngerti bakal enak bakal enak begitu bakal enak kita menyinggung jadi rame naimin naimin karena gak ngerti ini enak ini enak aja emang begitu jadi masalah enak enak aja jadi ini yang jadi kayak begitu jadi gak apa-apa ustad doa basara biar kata kita gak ngerti amin aja cuman alangkah bagusnya kalau dia ngerti begitu orang tapi kan kita susah yang mimpin doa untuk memberi mengerti orang sebanyak itu kan susah harus satu-satu jadi biarkan itu yang mimpin berbahasa arab itu begitu sebab kalau nanti dirubah nanti jadi islam santara begitu bukan islam alus sunna wal jamaah repot kita begitu repot udah basara banyak udah bagus gak apa-apa yang penting tahu tuju tujuannya lihat surat wakiah sebetulnya kalau dia paham kenapa tu wakiah itu surat murah rejeki sebetulnya kalau dia paham dia bakal alhamdulillah karena Nabi bilang siapa orangnya baca surat wakiah saban malam sebelum tidur oke habis tidur yang penting malam sekali walau asal saban malam kagak bakalan ngalamin susah seumur umur bagi kita yang awam yakini aja ini nanti bagi yang alim bakal dia telah kalamnya rasulullah dan menyoroti wakiah kata kata Allah kan kita bakal jawab engkau ngapa kau syukur makanan banyak masih nyari yang agak ada juga ngeluh mulu opor ayam ada apalagi udang ada sambal sambalnya mana masih nyari yang agak ada enggak ada banget kamu begitu kata Allah begitu ada aja gitu sampai hujan itu itu hujan yang nurunin siapa bagaimana kalau saya turunin asin rasanya mati ini semua tanaman apakah hujan bukan rejeki dari Allah bagi yang mengerti emang wakiah ini Allah ngomohin rejeki yang diberikan nama kita bukan duit doa begitu tapi bagi kita yang awam mudah enggak apa-apa pokoknya surat wakiah surat duit begitu aja surat wakiah surat udah gitu aja yakin itu beneran beneran surat wakiah surat duit bila bapak waktunya luas saya kasih pengen punya rumah kayak kita orang punya rumah amalin wakiah paling dikit empat kali habis sasar empat kali habis asar jangan enggak paling dikit tapi bagusnya empat belas itu asar menjelang maghrib selesai begitu menjelang maghrib kita kan jiwanya enggak begitu paninnya mau nanemnya ogah ini kan masalah bener enggak begitu itu kan susah itu begitu susah kayak begitu ini amalan udah yang penting kalau ada amalan dari kiai jangan tanya jangan tanya artinya tapi tanyanya tanyanya iya tujuannya khasiatnya apa ini ini khasiatnya buat kita begini berapa banyak saya sering dongeng amalan yang saya dikasih diterangin sama orang saya kagak yakin maka berbicara doa mau cakepan orang bodoh dibanding orang arti beneran saya sering dongeng mungkin youtubenya berkali-kali ini ngaji di sini juga bab doa karena ada nyai-nyai bagi doa sama kita lahiran marah udah saya bahas nyungsan itu diusapa sama dia bisa ketika kita datang sama dia nyai bagilah saya amalan itu saya sering bawa makanan biar kita dibagi kata dia doanya dari quran juga itu mesurat turutan turutan itu amal yang mana dia begini jadi waktu hamil mulahiran lu baca begini buka 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 itu itu baik keluar kata kita ini yang kagak 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 yakin saya gara gara begitu mendingan orang bodoh aja dia mantep bisa nyai cuman begitu doa begitu kita kagak yakin ini buka kan Tuhan mu dia kagak buka ini kan berarti buka jadi pembukaan itu cepat pokoknya yakin Allah itu kasih ukuran yakin ukuran yakin sampai bisul gede banget asal diusap kempes meletus kita amalnya wala tal bisul haqq ini bisul ada bisulnya itu orang bodoh tapi Allah kalau yakin kasih jadi yakin aja doa gak perlu tahu artinya yang penting perlu tahu tujuh dah itu aja segini aja wassalamualaikum wa'ala liwasi bajjama'in walhamdulillah